Intro Halo guys, selamat datang Di video hari ini aku mau mereview produk terbarunya Dari Skintifitch Cover All Perfect Cushion Seperti ini dalemnya Super elegan banget Dan ketika orang melihat kita pake produk ini tuh kayak Produknya tuh mewah dengan bangganya Kita menunjukkan produk ini Dibuka Terus di kayak Ini tuh kayak orang-orang melihat produk gitu Kayak mewah gitu loh Kayak bangga gitu loh Aku senengnya kalo packagingnya tuh mewah gitu loh guys Kayak mohol gitu loh Padahal terjangkau ini produk By the way, aku punya 5 shade untuk aku tunjukin ke kalian Biar kalian bisa melihat semua shade-nya Terus kira-kira kalian bakal cocok pake yang shade nomor berapa gitu loh Bakal aku swatch semuanya Shade pertama yang aku coba Ini ada 01 Vanilla Lanjut 02 Ivory 03 Petal 04 Beige 05 Cent Oke guys ini kelima shade yang sudah aku coba Menurutku ya Yang pertama itu kayak lebih ke natural Ini nomor 1 Yang nomor 2 kayak lebih ke pink Nomor 3 lebih ke warm Nomor 4 lebih ke yellow Dan nomor 5 juga lebih ke warm sih Menurutku sih kayak gitu sih shade-shadenya Dan mari kita coba blend Kira-kira shade mana yang paling cocok di kulit aku Ini guys look setelah di blend Menurut aku kalau dilihat secara langsung sih Di aku tuh paling cocok di shade yang nomor 4 Yang yellow Walaupun sebenernya muka aku tuh di bagian area sini Itu kayak sedikit banget lebih gelap Jadi kayak kesannya tuh nomor 5-nya lebih cocok gitu loh Tapi kalau untuk seluruh wajah secara dilihat kaset mata Bukan di kamera ya Karena kalau kamera kan tergantung lighting Itu tuh menurutku lebih ke nomor 4 sih aku guys Paknya aku love banget sih guys Karena atasnya kayak mengecil gitu loh guys Jadi bisa untuk menjangkau area-area yang Susah dijangkau gitu gitu Aku suka banget sama puff yang betulnya kayak gini Dan dia tipe puff yang kayaknya tuh enak buat ngeblend Karena ini tuh lembut banget Tapi keset gitu loh guys Kayaknya tuh enak banget kalau untuk ngeblend si cushion ini deh Terus kalau dibuka ya seperti biasa sini ada pelindung plastiknya yang Jelas aku buka Terus guys ketika aku nge-tap tadi Pas untuk mencoba swatchat di auto tuh Ngerasain banget kalau produk itu kayak penuh banget gitu loh Di bagian sponsnya ini Yang spons di dalam kasetnya ini loh guys Ini tuh kayak basah banget Jadi pas aku ambil gini tuh kayak Langsung keambil banyak gitu loh produknya Jadi ya bisa ngirin gitu karena ada banyak produknya Mari langsung kita coba Sebelum aku coba Kalian harus melihat dulu ya Nah disini tuh ada kayak bekas-bekas beruntusan jerawat gitu Terus disini juga ada kayak bekas merah-merah disini Apakah produk ini akan menutup Dan pastinya yang paling bikin aku penasaran adalah Di bawah mata ini Si mata pandaku Akankah ke cover dengan baik Aku ambil satu tap dulu Kita coba di bagian ini Yang ada kayak bekas jerawatnya Oh ilang guys Mari coba di bawah mata Oh my god Ini sih udah gak perlu pake concealer lagi sih guys Kalian lihat sendiri nih Bawah mata aku tuh bener-bener Langsung hilang seketika gitu loh Wow Ini aku gak usah ambil lagi Coba langsung dibawa ke jidat Masih bisa Jadi satu tepan itu tuh udah bisa Untuk separoh wajah Mari coba Ke area yang brutosin ini Aku langsung mendekat deh Ini aku ambil sedikit kayak gak nyampe satu tepan sih Kayak seujung itu loh guys Ilang Warnanya ya Kalo teksturnya ya pasti tetep ada Tapi Tuh Dan yang aku suka lihat deh Di bawah mata aku Dia tuh gak yang bikin kayak pecah-pecah gitu loh Padahal produk yang full cover itu tuh Biasanya tuh kalo di area bawah mata tuh Akan kayak bergaris-bergaris gitu loh Sebelum dia siap Tapi ini tuh kayak Tuh Nih aku lihat dari deket nih Bener-bener kayak tetep Halus Gak pecah Walaupun dia full cover Tapi aku tuh kayak gak ngerasa Pake apa-apa di atas kulit aku gitu loh guys Bener-bener ringan Banget Banget Terus di belah itu bener-bener enak Banget 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 Kok mau banget gak sih guys Coba aku selesain sebelahnya lagi ya guys Aku ambil satu tepan lagi Untuk sebelahnya Tep Gitu aja Seperti ini setelah diratakan ke seluruh wajah Aku masih kayak kaget gitu loh guys Dia full cover ini Tapi kok bisa seringan ini gitu loh Mungkin temen-temen kalo mau dipake Untuk daily ini Untuk sehari-hari Mungkin kalo ini kan Satu tep Untuk setengah Satu tep untuk setengah Mungkin kalo untuk daily Satu kali tepan langsung diratakan ke seluruh wajah Mungkin akan lebih Makin-makin-makin ringan lagi Walaupun ini tetep-tetep ringan sih Maksudku kulitku tuh tetep Masih kayak alami gitu loh Maksudnya iya keliatan pake cushion Tapi tuh gak yang Dempul gitu loh Ngetikan guys Masih Ini tetep bisa sih dipake buat daily Bisa sih guys Liat bala mataku Tidak ada pecah Tidak ada pecah guys Gak bisa ya Tapi banget deh Ini favoritku banget sih bakal Ini yang shade nomor 4 Terus gak bikin abu-abu gitu kan guys Yalah dia ada shade yellownya Kok bisa gitu loh ya Kok bisa full cover tapi ringan Dan kok bisa ya Full cover tapi di bawah mata gak kerising Kok bisa ya By the way dia Udah ngeset Dia matte Ya matte Rasanya Rasanya tuh ngeset Ngeset matte Tapi kalo kalian ngeliat Ini tuh kayak Tetep kulit aku Terlihat tidak aneh Berdempul gitu Tetep ya Bisa tetep natural Tetep ada glowingnya Tapi matte Gimana coba Lembapnya tetep nampak Glowing-glowing cahaya Tetep nampak Ini sih aku kayaknya gak bakal set Bener deh Mungkin cuma area mata sama hidung deh Bakal aku set Coba-coba-coba Aku selesain dulu Makeup aku Nanti aku ceritain lagi ya Aku bakal set Tapi cuma di area hidung sama bawah mata aja Selebihnya kayaknya gak perlu aku set deh Karena kulit aku cenderung normal Atau kadang kekering Tapi kalo kulitnya berminyak Ya boleh di set tipis aja sih Karena Dia udah Udah ngeset gitu loh guys Aku salah tak selesain makeupku dulu Oke guys Aku udah selesain makeup aku Dan aku cuma pake Translucent powder gitu Untuk di area bawah mata sini Sama untuk hidung aja Untuk mengunci area-area yang kira-kira bahaya gitu loh guys Dan selebihnya Mungkin area sini Langsung aku set Langsung pake Blast on tanpa bedak tabur ya Disini gak aku set sama sekali Tapi dia udah bener-bener ngeset banget Dan Skin T.Vitch itu tuh Produk-produknya tuh kayak emang Bener-bener bikin alus gitu loh guys Dan ini alus gitu loh muka aku Emang aku tadi tuh Ini base-base sebelum aku pake si Cushion ini Aku pake Ini Aku pake serumnya dari Skin T.Vitch Terus aku pake Monsturizer-nya dari Skin T.Vitch Dan aku pake Sunscreen-nya dari Skin T.Vitch Karena si sunscreen-nya ini tuh Bisa juga dijadikan sebagai Base makeup Sebelum cushion ini Oke guys Segini aja review dari aku Jujur aku ini akan menjadi Cushion favoritku sih Terutama nomor 4 ya guys Sesuaikan sama skin tone kalian Shade-shade-nya Kira-kira paling cocok yang mana Dengan kalian melihat Shade-shade yang udah aku swatch disini tadi Thank you temen-temen yang udah nonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye Tidak kemana-mana sih Tapi aku lupa ini udah berapa jam Karena aku udah ngedit Udah lebahan Udah ini-ini-ini itu Terus aku Wuduh Aku mau ngeliatin Kalian langsung Kita lihat bersama-sama Gimana hasil dari Complexion ini masih Oke Aku barusan ngaca sih Aku barusan ngaca dan Masih oke banget Udah di tisu Tidak ada bekas Apa-apanya Sama sekali Bersih guys Dia tidak ngejemplak di tisu Jadi kalau mungkin kalian pakai masker Nggak akan nempel di masker sih Ini di tisu aja dia tidak ada yang nempel guys Nih Bersih Bener-bener bersih Tidak ada yang nempel disini sama sekali Complexionnya wow Dan semua masih tercover dengan baik Tidak ada yang berubah sama sekali Bener-bener masih oke banget sih guys Oke nanti kalau aku masih betah pakai makeup Bakal aku update lagi Sejauh ini Masih oke buat wudu So guys ini udah sore banget Banget-banget-banget Aku lupa udah berapa jam Terus aku pengen mandi gitu loh Jadi yaudahlah kita update sekarang Makeupnya nggak ada yang berubah sama sekali Maksudnya complexionnya Kalau blush on Lipstick Udah hampir kurang Tapi untuk complexionnya sih tetep Oke aja Intinya begitu guys Ini aku yakin sih Dua atau tiga jam lagi masih seperti ini Oke thank you yang udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.